Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali setelah sekian lama, setelah sekian purnama kita gak jumpa Akhirnya sekarang kita bisa ketemu lagi Oke, jadi kalau ada yang tanya Kemana aja dari kemarin bang? Berapa bulan gak upload video? Ya Kalau jawabanku sih ya Karena ada beberapa pekerjaan lain yang harus aku kerjakan Jadi untuk sementara Beberapa waktu yang lalu aku masih vakum di Youtube teman-teman Dan sekarang insya Allah ke depannya mulai aktif lagi Jadi, kalian udah bisa lihat ya di belakangku nih ya Jadi saat ini aku sedang berada di Jadi saat ini aku sedang berada di stasiun Kotok Di Kabupaten Jember ya tentunya Stasiun Kotok ini berada di sebelah stasiun Kalisat Lebih tepatnya antara stasiun Kalisat dan stasiun Arjasa Nah, ngapain bang disini bang? Karena sudah lama gak videoin kereta ya Aku hanting pastinya ya teman-teman ya Dan kabarnya hari ini Ini sekarang tanggal 3 Mei 2024 Akan ada persilangan di stasiun Kotok ini Antara KLB kirim rangkaian dan juga kereta api Probewangu Nah, KLB kirim rangkaian, kirim rangkaian apa nih? Jadi, buat yang gak tau beberapa waktu yang lalu Kereta api Mutiara Timur tuh dijalanin teman-teman Nah, untuk bulan Mei ini Kereta api Mutiara Timur udah gak jalan sepertinya Dan rangkaiannya dari Banyuangi itu akan dikirim pulang ke Surabaya Ke Sidotopo, seperti itu Dan akan bersilang KLB kirim rangkaiannya akan bersilang dengan kereta api Probewangu Ini di stasiun Kotok Ini merupakan momen yang sangat langka sekali Dan sangat jarang Karena apa? Karena di stasiun Kotok ini jarang sekali terjadi persilangan teman-teman Jarang banget Karena stasiun Kotok ini merupakan stasiun kecil kelas 3 Sehingga, gak ada kereta yang berhenti disini Bahkan untuk persilangan pun gak ada Dan ini, kalau gak salah rangkaiannya cukup pendek Hanya 1 lokomotif dan 6 kereta Kalau gak salah, makanya diperbolehkan untuk bersilang di stasiun Kotok ini Padahal sebenarnya, di stasiun Kotok ini gak bisa bersilang lebih dari 7 kereta Kalau gak salah 7 atau 8 kereta gak boleh Karena ini hanya 6 kereta Maka diperbolehkan bersilang di stasiun Kotok ini Oke, seperti apa persilangannya? Kita lihat Ditonton terus videonya sampai selesai Nah oke teman-teman Jadi di stasiun Kotok ini sedang ada proyek pergantian bantalan Ini ada beberapa tumpukan bantalan beton Yang siap untuk digunakan atau siap untuk digantikan ke bantalan yang lama Dan selain pergantian bantalan Kemungkinan juga ada pergantian rel Dari rel jenis R42 ke R54 Seperti itu Oke teman-teman Sepertinya KLB-nya akan segera masuk Kita langsung lihat saja ya Dan masuknya di jalur belok Di jalur tiga kalau gak salah Oke bentar Nah, iya benar sekali Itu dia Masuk belok di jalur tiga stasiun Kotok teman-teman Karena akan bersilang dengan kereta api Proboangi Kereta api Proboangi ini Jurusannya dari Surabaya-Gubeng Tujuan Ketapang-Banyuangi Ya ini dia KLB-nya menggunakan lokomotif CC201 Kalau nomor serinya aku gak tau nomor berapa ya Nah oke KLB-nya udah masuk Kita akan tunggu kereta api Proboangi dari arah sana Coba kita sedikit mendekat ke KLB-nya ya teman-teman Nah ini dia KLB-nya Kita akan sedikit mendekat ke sini Untuk kamera-nya sedikit backlight nih Kamera-nya sedikit backlight Jadi KLB-nya KLB-nya Sayang sekali Harus berakhir sampai Tanggal 30 April kemarin Dan belum ada Belum ada tanda-tanda akan jalan lagi pada bulan Mei ini Padahal okupansinya sangat ramai sekali ya Ini dia Oh maaf teman-teman Bukan Bukan CC201 Tapi ini CC204 0301 Ya ini dia Rangkaian Ex kereta api mutera timur Menggunakan Kelas ekonomi NG Atau New Generation Kalian bisa lihat disana Sorry Nah itu di bawah tulisan ekonomi ada Ada tulisannya New Generation Nah Untuk New Generation bedanya dengan Kelas ekonomi biasa Untuk New Generation ini Menggunakan kursi yang Dua-dua Dan itu Gak berhadapan-hadapan lagi teman-teman Ya bener sekali ada 5 kereta ekonomi Dan 1 kereta makan disitu Yang akan dikirim menuju ke Surabaya Gak tahu apakah ini akan dijalankan lagi atau tidak Kita akan sedikit bergeser ke arah sini Untuk melihat kereta api Prabuwangi melintas Ya semoga kita doakan saja teman-teman Untuk kereta api mutera timur ini Bisa jalan lagi Dengan rute Dari Surabaya menuju ke Tapang PP ya Oke Oke kita akan lihat disini Kereta api Prabuwangi melintas langsung Stasiun Kotok Jadi stasiun Kotok ini Stasiun kecil Gak ada kereta api yang berhenti disini Sama sekali ya Ini dia Oke Untuk melintas langsungnya di jalur 2 teman-teman Karena jalur lurusnya adalah jalur 2 Kereta api Prabuwangi Dari Surabaya tujuan Banyuwangi Terima kasih telah menonton ya rata api perbuangan ini untuk kelasnya adalah ekonomi subsidi atau ekonomi PSU ya Oke sepertinya gitu coba kita akan kejar KLB nya ini ke stasiun arjasa teman-teman kalau keburu ya kalau nggak keburu ya udahlah semoga keburu tapi ya kita kejar ya ternyata KLB nya masih masih belum melintas di arjasa ya ini dia kita akan coba kejar ke stasiun Jember ya teman-teman ya kita akan coba kejar ke stasiun Jember semoga keburu oke teman-teman untuk KLB nya ternyata sudah standby di jalur tiga stasiun Jember dan sepertinya kita sedang menunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan yang akan tiba di stasiun Jember sebentar lagi jadi tunggu KK Pandalungan masuk terlebih dahulu baru KLB nya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jember seperti itu ya Oke sambil lalu karena sekarang harinya cukup pendek hari Jumat kepotong Jumatan kita tunggu sebentar kereta api Pandalungan dan KLB nya berangkat setelah itu kita akhirnya videonya Jumat kepotong Jember 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 Oke teman-teman, Kak Pandalungan sudah masuk stasiun Jember di jalur 2 Dan bentar lagi kereta atau KLB kirim rangkaian dari jalur 3 Stasiun Jember akan segera diberangkatkan Sambil kita tunggu, KLB kirim rangkaian diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Jember Ya CC2040301, KLB kirim rangkaian dari Banyuwangi tujuan Surabaya Diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Jember Oke, karena ini juga hari Jumat, maka setelah kereta ini berangkat, KLB ini berangkat Kita akhiri videonya ya teman-teman ya Sambil lalu nanti kita akan hunting-hunting di spot-spot lainnya Jadi untuk kali ini aku akan mulai aktif lagi bikin video ya Oke teman-teman, support terus untuk channel ini Supaya bisa lebih berkembang lagi, bisa balik lagi seperti dulu Oke ini dia, KLB kirim rangkaian CC2040301 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, KLB kirim rangkaian sudah berangkat menuju Surabaya Dan kita doakan saja semoga kereta api mutera timur bisa kembali jalan lagi teman-teman Oke sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh